Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padle Gapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku ingin membuat konten lagi ya guys Terutama bagi kalian, YouTuber pemula YouTuber pemula yang ingin memperoleh uang dari penayangan iklannya Uang tersebut tidak hanya jutaan, puluhan juta, ratusan juta hingga bermilyar-milyar Seperti yang diperoleh oleh YouTuber ternama di Indonesia Atta Halilintar, Rapi Ahmad, Ria Ricis, Baim Wong, Tasha Parasha, Deddy Kurbuzier Dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu Yang itu bisa jadi motivasi bagi kita, inspirasi kita untuk mencapai kesuksesan Viral dan terkenal Mau kan guys kalian? Mau kan guys? Mau kan guys? Aku juga mau kok guys Tapi sebelumnya, aku ingin minta tolong dulu sama kalian ya guys Untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please, yes please, bantu support channel aku ya guys Satu subscribe saja dari kalian sangat berguna bagi aku ya guys Untuk keberlangsungan hidup aku ya guys Sebagai YouTuber pemula ini ya guys Agar aku tambah semangat lagi, tambah rajin lagi, dan tambah rutin lagi Untuk mengupload setiap hari Ya, konten-konten terbaru aku Untuk menghibur kalian Menghibur kalian yang lagi galau, bete, bosen Karena terus berada di rumah, di rumah, di rumah saja Sesuai anjuran pemerintah Indonesia Karena pengaruh virus copit yang berbahaya ini ya guys Yang sudah memakan ribuan atau bahkan jutaan korban jiwa di seluruh dunia Kalian tidak inginkan meninggal gara-gara copit Karena kalian punya masa depan yang cerah ya guys Masa depan yang perlu kalian raih dalam beberapa tahun ke depan Oke guys, kita lupakan copit Makanya tonton channel aku ya guys Tonton, 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 tonton Jangan lupa subscribe guys, subscribe Terima kasih Baik guys, kali ini aku ingin membuat konten terkait ketentuan-ketentuan Dalam menggunakan akun YouTube untuk penayangan iklan Nah, namun perlu kalian ketahui Bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan Tertentu mengenai akun YouTube kalian Agar bisa dipergunakan untuk memasang iklan di akun kalian tersebut Nah, syarat dan ketentuan yang wajib Yang kalian penuhi ya Untuk memasang iklan di YouTube kalian itu ada beberapa cara Yang pertama itu Akun YouTube kalian harus terperifikasi terlebih dahulu ya guys Nah, syarat yang pertama ini Yakni Akun YouTube kalian harus sudah terperifikasi Dengan nomor telpon Atau nomor ponsel kalian Nah, sebab ini Merupakan standar channel Untuk bisa mengaktifkan Picture-picture yang sudah ada dalam akun channel YouTube kalian Kalian punya nomor handphone kan guys Berapa HP kalian Berapa nomor kalian Cukup satu saja ya guys Nomor telpon kalian Yang agar mudah dihubungi oleh Akun Dihubungi oleh YouTube Jika Akun kalian Sudah menunggu syarat Jangan suka ganti-ganti nomor ya guys Yang kedua Kalian harus 4.000 jam Tonton Atau 4.000 jam tayang Nah Untuk memasang iklan Di channel YouTube Kalian Perlu harus Akun channel kalian ini Sudah mampu Mengumpulkan Minimal 4.000 jam tayang Atau jam tonton Dalam waktu 1 tahun Atau kurang lebih 12 bulan Nah, ini adalah syarat Yang wajib kalian penuhi Ya Agar dianggap layak Untuk menayangkan iklan Di YouTube kalian Nah, jadi guys Kalian harus kerja keras lagi ya guys Karena ini ketentuannya sangat sulit Apalagi bagi kita YouTuber Pemula ya guys Harus minimal 4.000 jam tayang Atau jam tonton Dalam waktu 1 tahun Atau 12 bulan Aduh ya Allah guys Sulit kan Nah, tapi kita harus berusaha ya guys Berusaha-berusaha Dan bekerja keras Semangat guys Semangat Yang berikutnya ya guys Kita harus minimal 1.000 subscriber Nah Untuk mendapatkan Google AdSense Suatu channel YouTube Juga harus memiliki Lebih dari 1.000 subscriber Nah, syarat tersebut Merupakan salah satu syarat Terberat bagi Kita sebagai YouTuber pemula ya guys Nah, sebab itu Mendapatkan Subscriber sebanyak itu Sangatlah Sulit Ya, sangat sulit guys Dan ini juga Bisa berpengaruh Pada konten Yang kita buat Ya Dan Para penonton Di setiap Kita upload video tersebut Ya Semoga saja Menyukai Dan mensubscribe Konten kita ya guys Dan kita bisa mengumpulkan 1.000 subscriber Ya Entah itu dalam waktu cepat Maupun Yang lama Ya Kebanyakan ya guys Kasus Ada viewer-viewer Yang Ketika kita upload itu Sampai jutaan Namun ternyata Mereka tidak mensubscribe Ya Nah, itu kan aneh rasanya Nah, ada juga yang Apa namanya Subscribenya banyak Namun Viewer-nya sedikit Nah, artinya itu Tidak seimbang ya guys Tidak seimbang Tidak seimbang Dan itu perlu Di evaluasi juga Kenapa Terjadi seperti itu ya guys Nah, dan itu Bakalan Dipantau Oleh Youtube ya guys Pantau oleh Youtube Karena Ketidak seimbangan Antara Jumlah viewer Dengan Subscribenya Nah, makanya Semoga saja Youtube kita ini Harus seimbang Antara Jumlah viewer Dan juga Subscribenya Termasuk Konten-konten Yang kita upload tersebut Nah Nah, dari Tiga Ketentuan-ketentuan Yang aku sebutkan Tadi ya guys Merupakan Ketentuan utama Yang Sebuah channel Atau Akun Youtube kita Untuk bisa Menghasilkan uang Serta layak Masuk sebagai Channel Yang mendukung Adanya Iklan Di sebuah Akun Youtube Namun guys Masih banyak Lagi Yang meragukan Picture Periklanan Yang disediakan Oleh Google Google tersebut Nah Tapi Kita harus Tetap Percaya saja Guys Kita disini Apa namanya Niat saja Niat Optimis Yakin Semoga saja Tuhan Tuhan mengabulkan Doa-doa kita Oke guys Sampai disini dulu ya guys Semoga saja Informasi yang aku Sampaikan ini Bermanfaat bagi kalian Mengedukasi kalian Dan menghibur kalian Dan Aku minta tolong Sama kalian Terus berjuang ya guys Bagi kalian Youtuber pemula Berjuang 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 ya guys Tanpa Mengenal lelah Jangan lupa Subscribe Comment Like And share ya guys Bye Wasallam Like Comment Bye Bye